Intro Anggota Komisi 4 Bidang Infrastruktur yakni Ahmad Rashid menyarankan pemerintah baik pusat maupun provinsi untuk membangun jembatan timbang di jalan-jalan strategis yang sering dilintasi kendaraan angkutan perusahaan besar swasta tepatnya pada Selasa 7 Desember 2021 Anggota Komisi 4 Ahmad Rashid mengatakan pembangunan jembatan timbang ialah salah satu upaya untuk mencegah kendaraan yang mengangkut lebih dari 8 ton melintas di jalan-jalan strategis provinsi ini Selain membangun jembatan timbang legislator Kalteng itu juga menyarankan istansi terkait lebih aktif melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang memiliki PBS yang melintas di jalan nasional maupun provinsi dia mengatakan impistor PBS yang beroperasi di provinsi ini harus memahami sekaligus ikut menjaga infrastruktur jalan dan jembatan jangan hanya karena ingin memproduksi lebih banyak kendaraan pengangkutnya melebihi 8 ton dan melintas di jalan nasional dan provinsi Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan 4 meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Murung Raya itu pun meminta kepada pemerintah daerah segera memperbaiki semua jalan yang rusak akibat banjir dia menyampaikan harapannya pemerintah pusat melalui kementerian PUPR bisa juga membantu Kalteng memperbaiki kerusakan jalan pasca banjir sebab besaran anggaran Kalteng belum sebanding dengan luas wilayah dari Kota Pelang Raya, Hari Raimondo melaporkan Terima kasih telah menonton!